mau lagi kak apa? ini, tapi jangan banyak-banyak ya nah, jangan sore-sore kakak Bilva dan adek Gia udah siap nih temen-temen tau gak kita mau kemana? kita mau ke tempat rumahnya adek kain ra sampai disini langsung deh ketemu sama badut tos dulu dong ya karena udah mau mulai, ayo kita segera kesana biar nanti gak terlambat eh, ada ke oming dan ada omius yang ngasih hiasan balon kepala warna kuning ini disini juga ada banyak makanan ini apa sih namanya? oh iya, hari ini itu adek kain ra ulang tahun yang ke pertama atau satu tahun adek semangat sekali ini dia hiasan-hiasannya bagus banget ya kita kasih dulu adek kain ra-nya hadiah selamat lang tahun adek kain ra ibu ibu udah selesai ya pak? iya bu, saya udah selesai motong rumputnya ini pak uangnya makasih ya bu sama-sama kakak lagi bikin apa sih? bapak, beli pak beli sepeda listrik iya, nanti bapak belikan iya pak sabar dulu ya nak uang segini mana cukup untuk beli sepeda listrik sabar dulu ya kakak Bilva bapak akan bekerja lebih giat lagi ada-ada aja Bilva nih hari ini Bilva beli bendera merah putih teman-teman nah karena udah deket 17an kita akan pasang di sepeda drag Bilva TV nah ini dia bendera-bendera yang udah kita beli tadi langsung saja ya kita pasang satu persatu kita pasangin dulu bendera-bendera kecil di depan ini biar ya kayak konvey-konvey gitu nah udah makin cakep kan? lalu kita pasangkan sebuah tiang di belakangnya untuk mengikatkan bendera ini wah jadi keren ya pita-pita juga kita pasangkan di depan dan di belakang jangan lupa kita ikatkan dengan kuat agar tidak diturbangkan angin nanti dan ini dia sepedanya udah terhias eh ada yang udah hias sepeda belum? yah kumat lagi gara-gara kemarin sih terlalu banyak makan permen padahal udah sering dibilangin kak Bil jangan jajan permen terus ya nanti amandelnya kumat teman-teman ada gak yang punya amandel kayak Bilva? setiap makan permen berlebihan pasti amandelnya kambuh deh jadi gak kan hari ini gak sekolah tadi sih udah nelpon mis bilang izin karena Bilva amanernya kambuh meradang jadi demam deh si adik nih yang selalu perhatian sama kakak dan bilangin sama kakak kak jangan lagi jajan permen ya mulai kak Bil kita harus semangat cuci motornya iya bapak harus semangat eh kak Bil semangat sih semangat jangan kayak gini juga kali dapet kawan baru nah woi lagi santai kawan oke elak elai dunia kawan santai nah Bilva punya benera seperti ini nih teman-teman ini loh yang bisa ditempelin di kaca Bilva bingung kalau di motor biar bagus kibarannya taruh dimana ya pertama-tama Bilva coba dulu di speedometer gimana sih kalau udah diterpas sama anggur ya katanya gak mau berkibar kemudian yang kedua dicoba ditempel di batok motor alias kepala sepeda motor nah ini mau sih terbang-terbang tapi gak maksimal katanya aduh eh malah jatuh lagi kemudian yang ketiga Bilva mau pasang di sepion sepeda motor sebelumnya dicolein peramuan rahasia dulu biar mau nempelnya bagus wah bagus ya teman-teman kalau di bagian sepeda motor lihat kibar-kibarannya itu seperti bendera besar jadi makin keren nih kalau ditempel disini ini dia nih tumbuhan pelotosan itu teman-teman tau gak hari ini Bilva sama maangga mau aduh pelotosan siapa yang paling duluan bisa meletup sebelumnya kita udah nyiapin air dua wadah ini sudah berisi nama Bilva dan Angga iya adihnya 10 ribu rupiah lumayan kan buat jajan nanti kan kalau yang menang tunggu dulu ya kita adu ini satu dua tiga siapa yang duluan meledak ternyata punyanya Bilva duluan meledak tapi bentar dulu ya Dewan Juri mau ngecek dulu nih kebenaran siapa penangnya emang Bilva yang menang ya menganggap belum meledak juga punyanya nih akhirnya Bilva yang dapat adihnya tenang dulu maangga ya nanti kita main lagi kok halo teman-teman hari ini Bilva mau memancing lagi nih pancingnya diturunin dulu ya dari atas sini umpannya juga sudah kita beli nih tadi langsung saja kita menuju ke rumahnya maangga kita mau jemput maangga kita mau bersama-sama memancing ke sungai ini eh di sungai udah ada teman-teman katanya udah dapet kan tinggal ekor nih guys langsung saja kita menuju ke spot analan kita katanya disana sih udah ada teman-teman tuh kan bener ada yang udah dapet ikan besar nih katanya wuih ini dia nih guys wuhh besar kali ya itu kayaknya ukurannya sampai 4 jari guys langsung si aska strike nih guys wuih mantep bener ya hari ini ya wuih dapet strike 1 nih wuih langsung di sebelah sini maangga juga dapet strike guys wuih kita udah dapet 2 nih guys wuih mantep bener ya kita masukin ikannya udah jadi 5 nih yeh Bilva belum dapet juga wuih lagi santai kawan wakai elak elai dunia kawan santai wakai Bilva sudah siap-siap nih teman-teman karena kita mau beli sepatu futsal katanya Bilva mau belajar bermain futsal ini dia kita sudah sampai di toko sepatu nah sampai di dalam Bilva jadi dingin nih karena pilihannya banyak mau pilih yang mana ya ya dicoba dulu deh satu-satu mulai dari yang warna biru ini tetapi ternyata saiznya gak ada yang ukurannya Bilva nih warna biru yah yang jadinya cek yang warna kuning ini deh dicek-cek dulu sama Bilva yang warna kuning ini ternyata bagus juga ya eh kebetulan disini ada omnya yang pemain futsal juga katanya sepatu futsal itu harus ngepres sama kaki biar nanti tidak keselio bener begitu kan teman-teman ya eh teman-teman ada yang suka main futsal gak kak tolong isiin obat mata dong oke enang eh oh no hahaha